oke teman-teman jumpa lagi kali ini saya membuatkan video untuk memberikan pupuk pada tonaman cabai yang ada 4 batang nih teman-teman 4 batang semuanya berbuah daunnya bagus tidak ada penyakit teman-teman nah kali ini akan saya berikan pupuk NPK 16-16 biar nanti supaya produksinya lebih bagus teman-teman nah disini saya siapkan pupuk NPK dari login dan teman-teman bisa juga menggunakan pupuk NPK mutiara atau pupuk NPK lainnya pokoknya 16-16 1 genggam kemudian kita larutkan untuk melarutkan ini kurang lebih 1 liter 1 genggam pupuk kadi teman-teman dapat di aplikasikan untuk beberapa banyak tanaman artinya ini menggunakan sistem kocor yang dapat diserap langsung oleh tanah dan diproses oleh akar tanaman oke teman-teman sudah larut seperti ini tinggal kita aplikasikan kepada tanaman cabai untuk takaran satu tanaman saya berikan kurang lebih 100 ml teman-teman kita siramkan pada bagian medianya itu satu genggam yang sudah kita larutkan masih bersisa teman-teman dan bisa kita berikan untuk tanaman-tanaman yang lain seperti kunyit ada juga jahe disana teman-teman sekarang kita pupuk untuk kunyitnya teman-teman ini jahe dan juga bisa kita aplikasikan untuk tanaman bunga kita teman-teman ini bisa kita berikan dua kali ini juga ada tanaman jahe kemudian saya punya tanaman jeruk disini yang sudah mulai bagus tumbuhnya teman-teman ini adalah tanaman jeruk purut kita berikan pupuk kira-kira dua kali ini tadi teman-teman masih ada sisa teman-teman disini saya kasih ke pohon jambu biji merah oke teman-teman itu pemberian pupuk pada tanaman cabai supaya hasilnya bagus terus teman-teman dan terus berbuah dan juga sekali-sekali kita menggunakan pesticida ataupun insect untuk menghindarkan dan mencegah yang namanya hama sekian videonya teman-teman semoga termotivasi selamat mencoba di rumah tanamlah cabai setidaknya 10 batang untuk mencukupi kebutuhan dapur di rumah teman-teman sekian terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat mencukupi selamat mencukupi selamat mencukupi